Anak naga, Bulim Hang Lun, Jilib 38. Lu Sengkong duduk di hadapan Su Hang Seng dan Seng Hwi. Ternyata pemimpin Kepang Cabang sudah sampai di markas pusat Kepang. Jadi benar Ketua Kun Lun Pei telah binasa di tangan bantok lomo tanya Su Hang Seng, Ketua Kepang. Benar, Lu Sengkong mengangguk. San Cok San murid Kun Lun Pei itu yang memberitahukan kepada beberapa anggota Kepang Cabang, maka aku segera kemari melapor, di mana San Cok San sekarang? Apakah dia kembali ke Kun Lun Pei tanya Seng Hwi? Dia melanjutkan perjalanan ke kuil Siau Lim Sihye, jawab Lu Sengkong. A-A-A-Seng Hwi menghela nafas panjang. Tak disangka Ketua Kun Lun Pei juga binasa di tangan bantok lomo ketua Kun Lun Pei dan muridnya ke kuil Siau Lim Sihye untuk berunding, tapi binasa di tengah jalan. Sudah barang tentu Siau Lim Pei harus turut bertanggung jawab. Entah bagaimana tindakan Kong Bun Hang Tio tentang itu, partai manapun tidak boleh mempersalahkan Siau Lim Pei. Siau Lim Pei tidak mau mengundang ketua lain, itu justru menghindari kejadian itu. Memang, Su Hang Seng menggut-manggut. Tapi kepergian ketua Kun Lun Pei ke kuil Siau Lim Sihye demi keselamatan rimba persilatan. Buker arti beliau mati secara gagah, ya, Seng Hwi mengangguk. Aku sedang berpikir, apakah Su Cok San kembali ke sana mengambil mayat gurunya? Aku yakin dia pasti ke sana, Sahut Su Hang Seng. Tidak mungkin dia membiarkan mayat gurunya membusuk di sana, istriku, tanya Seng Hwi mendadak. Apalangkah kita sekarang tetap di tempat, Sahut Su Hang Seng dan melanjutkan. Kalau Siau Lim Pei sudah mengambil suatu langkah, barulah kita berunding, NG Seng Hwi mengangguk. Kalau begitu, Lian Ho An Yocu pasti belum berhasil mencari Bantok Lomo, memang, Su Hang Seng menggut-manggut. Bantok Lomo dan muridnya sungguh licik, sehingga jejak mereka sulit dilacak Lian Ho An Yocu. Betul, Seng Hwi menghela nafas panjang. Kini, entah di mana Tio Han Leong dan An Lo Kong Cu. Kelihatannya mereka berdua pun tidak berhasil melacak jejak Bantok Lomo, heran Gumam Su Hang Seng. Begitu rahasia tempat persembunyian Bantok Lomo, hingga Lian Ho An Yocu tidak dapat mengetahuinya, ah ah ah, Seng Hwi menghela nafas. Tentang kematian Ketua Kun Lun Pei, mungkin Gobi Pei masih belum tahu, sebab para murid Gobi Pei jarang berkeluyuran dalam rimba persilatan, mudah-mudahan Gobi Pei tidak kekuil Siau Lim Sie ucap Su Hang Seng. Kalau Gobi Pei juga kekuil Siau Lim Sie, aku yakin Ketua Gobi Pei tidak akan ke sana, karena beliau cerdas, sahut Seng Hwi. Benar, Su Hang Seng menggut-manggut. Jadi kita tidak usah mengkhawatirkan Gobi Seng Hwi dan Su Hang Seng sama sekali tidak tahu Tio Han Leong serta An Lo Kong Cu berada di Gobi Pei. Begitu pula Gobi Pei, sama sekali tidak tahu akan kejadian itu maka Tio Han Leong dan An Lo Kong Cu masih tetap tinggal di sana menunggu kemunculan Bantok Lomo dan muridnya. Seng An Kyao Jie Lian Chiu Jie Tai Giam dan Tio Song Ki duduk di ruang tengah, membicarakan sesuatu dengan wajah muram. Tak disangka sama sekali, Ketua Kun Lun Pei dan seorang muridnya binasa di tangan Bantok Lomo, ujar Jie Lian Chiu sambil menghela nafas panjang. Kalau Ketua Kun Lun Pei tidak kekuil Siau Lim Sie, tentunya tidak akan binasa di tengah jalan, Seng An Kyao menggeleng-gelengkan kepala. Kong Bun Hang Tio tidak mau mengundang partai lain untuk merunding, justru demi menghindari kejadian itu. Namun Ketua Kun Lun Pei, sudah barang tentu Siau Lim Pei harus turut bertanggung jawab atas kematian Ketua Kun Lun Pei, sebab Ketua Kun Lun Pei meninggal dalam perjalanan menuju kuil Siau Lim Sie, ujar Jie Lian Chiu. Tidak seharusnya Siau Lim Pei bertanggung jawab, karena bukan Siau Lim Pei yang mengundang Ketua Kun Lun Pei ke sana, itu kemauan Ketua Kun Lun Pei sendiri, sahut Jie Tai Giam dan menambahkan. Kalau harus bertanggung jawab tentunya semua partai besar oleh karena itu, aku yakin Kong Bun Hang Tio pasti akan mengambil suatu langkah, entah langkah apa itu Jie Lian Chiu menggeleng-gelengkan kepala. Mungkinkah Kong Bun Hang Tio akan menantang Bantok Lomo? Mungkin, Seng Man Kyao mengangguk. Sebab Kong Bun Hang Tio merasa bertanggung jawab atas kematian Ketua Kun Lun Pei, maka mengambil langkah itu, apabila beliau mengambil langkah itu, lalu apa yang harus kita lakukan tanya Tio Song Ki? Kalau beliau sudah mengambil langkah itu, barulah kita berunding, sahut Jie Lian Chiu, kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Kini Han Leong dan An Lo Kong Tio masih berada di Gobi Pei, tidak mungkin Bantok Lomo dan muridnya akan menyerbu Gobi Pei, Bantok Lomo memang licik, ujar Song Man Kyao. Dia tidak mau bergerak secara terang-terangan, hanya menggunakan siasat saja, benar, Jie Lian Chiu mengangguk. Buktinya Lian Han Yo Chiu tidak dapat melacak jejaknya. Dan juga sungguh mengherankan, bagaimana Bantok Lomo bisa tahu Ketua Kun Lun Pei menuju kuil Sion Lim Sie menurut aku, sahut Song Man Kyao. Pasti muridnya menyamar sebagai orang biasa untuk mengawasi gerak-gerik para ketua partai besar. Kalau tidak bagaimana mungkin Bantok Lomo tahu Ketua Kun Lun Pei sedang melakukan perjalanan ke kuil Sion Lim Sie. Ya, kan NGJ Lian Chiu mengangguk. Bukankah Tan Beng Song, murid Bantok Lomo itu pernah menyamar untuk membunuh Tio Han Leong dan An Lo Kong Chiu tidak salah, Seng Man Kyao manggut-manggut. Maka mereka dapat mengelabdobi mece Lian Ho An Yo Chiu, urusan semakin gawat, ujar Jie Lian Chiu. Kita harus melapor kepada guru. Kalau tidak, kita pasti dipersalahkan, baik, Seng Man Kyao dan lainnya mengangguk. Mari kita ke ruang meditasi untuk melapor kepada guru mereka berempat pergi ke ruang meditasi. Begitu mereka duduk, guru besar Tio Sen Hang pun membuka matanya. Ada sesuatu yang akan kalian laporkan ya, guru, jawab Jie Lian Chiu. Apakah terjadi sesuatu lagi dalam rimba persilatan? Tanya guru besar Tio Sen Hang sambil menatapnya, ya, guru. Jie Lian Chiu mengangguk. Ketika ketua Kun Lun Pei bersama kedua muridnya pergi ke kuil Xiao Lim Pei, mendadak di tengah jalan muncul Bantok Lomo dan muridnya, Oh Tio Sen Hang mengerutkan kening. Ketua Kun Lun Pei binasa di tangan Bantok Lomo, dan salah seorang muridnya mati di tangan Tan Beng Song. Sedangkan murid yang satu lagi berhasil melarikan diri ke mana murid yang dapat melarikan diri itu ke kuil Xiao Lim Si Ye, sahut Jie Lian Chiu. Sebelum tiba di kuil Xiao Lim Si Ye, dia berjumpa anggota Kepang, MGMM Tio Sen Hang manggut-manggut. Bantok Lomo sengaja melepaskan murid Kun Lun Pei itu, Oh Jie Lian tercengang. Itu agar murid Kun Lun Pei menyiarkan berita tentang kematian gurunya, ujar Tio Sen Hang. Kalau bukan itu tujuan Bantok Lomo, bagaimana mungkin murid Kun Lun Pei itu dapat melarikan diri Jie Lian Chiu, Seng An Kiao dan lainnya saling memandang, kemudian manggut-manggut. Guru, kini Han Leong dan An Lo Kong Chiu masih berada di Godi Pei, Jie Lian Chiu memberitahukan. Tidak apa-apa, Tio Sen Hang tersenyum. Kalian harus percaya, akhirnya Bantok Lomo pasti binasa di tangan Hon Leong, Oh, Jie Lian Chiu, Seng An Kiao dan lainnya saling memandang lagi, tapi kali ini mereka merasa heran. Ah ah ah, Tio Sen Hang menghela nafas panjang. Semua itu sudah merupakan takdir Ohya, apakah pihak Siau Lim Pei sudah mengambil suatu langkah belum? Jie Lian Chiu menggelengkan kepala. Kalau begitu, setelah pihak Siau Lim Pei mengambil suatu langkah, barulah kalian kemari memberitahukan ujar Tio Sen Hang. Ya, Guru, Jie Lian Chiu. Kemudian Song An Kiao dan lainnya meninggalkan ruang meditasi, untuk kembali ke ruang tengah. Heran gumam Song An Kiao. Kenapa tadi Guru bilang, akhirnya Bantok Lomo pasti binasa di tangan Hon Leong? Betulkah Bantok Lomo akan mati di tangan Hon Leong itu adalah ramalan Guru? Mungkin benar, sahut Jie Lian Chiu dan menambahkan. Kini kita tunggu bagaimana langkah pihak Siau Lim Pei. Setelah itu kita baru berunding dengan Guru, baik, Seng An Kiao dan lainnya manggut-manggut. Bab 75 ketua Siau Lim Pei menantang Bantok Lomo. Kong Bun Hang Tio dan Kong Ti Sen Cheng duduk di ruang depan. Wajah mereka tampak serius. Ternyata kedua padri tua itu sedang berunding. Situ E, kalau kita tidak mengambil suatu keputusan, tentunya kaum merimba perselatan akan mencertawakan kita, ujar Kong Bun Hang Tio dengan kening berkerut-kerut. Kong Ti Sen Cheng menggeleng-gelengkan kepala. Kita harus mengambil keputusan apa setelah kupikirkan beberapa hari, maka aku mengambil suatu keputusan. Namun aku harus berunding dulu denganmu, sahut Kong Bun Hang Tio. Oh Kong Ti Sen Cheng menatapnya. Apa keputusan Su Heng Om Itohut ucap Kong Bun Hang Tio? Aku mengambil keputusan untuk menantang Bantok Lomo, itu Kong Ti Sen Cheng berpikir sejenak, kemudian berkata, cukup tepat keputusan Su Heng, tapi, kenapa belum tentu Bantok Lomo akan memunculkan diri untuk menerima tantangan Su Heng, Om Itohut ucap Kong Bun Hang Tio. Apabila aku sudah menyiarkan tantangan itu, kaum dunia perselatan tentu tidak akan menyalahkan Siaw Lin Pei lagi, sekaligus memancing Bantok Lomo dan muridnya memunculkan diri di kudil kita, Su Heng, apakah tidak membahayakan kita semua? Tentu tidak. Kalau tantanganku sudah tersiar, partai lain, Lian Ho An Yo Chu dan Tio Han Leong pasti akan kemari, tapi, Kong Ti Sen Cheng menggeleng-gelengkan kepala. Bantok Lomo begitu licik, bagaimana mungkin dia dan muridnya akan kemari? Jika mereka tidak kemari, kita akan berunding dengan para ketua partai lain, sahut Kong Bun Hang Tio. Kalau kita tinggal diam, sudah pasti Siaw Lin Pei yang akan dicemoh kaum dunia perselatan, Su Heng, kalau begitu aku mendukung keputusan itu, ujar Kong Ti Sen Cheng. Aku akan menyuruh Go An Liang, Go An Hong dan Go An Sim menyebarkan tantangan Su Heng, Om Itohut, berita tentang tantangan Kong Bun Hang Tio sudah tersebar luas, namun Go Di Pei sama sekali masih belum menerima berita tersebut, sebab para murid partai itu jarang berkeluyuran dalam rimba perselatan, maka tidak tahu akan berita tersebut. Di markas Kei Pang, tampak Seng Hwe dan Su Heng se sedang berunding dengan serius sekali. Kong Bun Hang Tio sudah mengeluarkan tantangan terhadap Bantok Lomo, lalu apa langkah kita tanya Seng Hwe? Bagaimana menurutmu, suamiku Su Heng sebalik bertanya. Kau tidak boleh diam saja, Sahut Seng Hwe. Kita harus ke kuil Siaw Lim Pei untuk memberi bantuan, juga mengajak Im Sye Popo lebih baik. Jangan, ujar Seng Hwe. Im Sye Popo harus berada di sini menjaga anak kita, jadi kita bisa berlega hati, NGMM Su Heng se-manggut-manggut. Aku melupakan hal itu, kini ketua Siaw Lim Pei sudah menantang Bantok Lomo, namun belum tentu Bantok Lomo akan muncul menerima tantangan itu lagi pula kita pun harus berhati-hati dalam perjalanan menuju kuil Siaw Lim Sye, ujar Su Heng se. Kita memang harus berhati-hati, Seng Hwe kelihatan berpikir, kemudian ujarnya serius, ketua Kun Lun Pei binasa di tengah jalan, karena itu dalam perjalanan ke kuil Siaw Lim Sye, kita harus menyamar, betul Su Heng se-manggut. Lebih baik kita menyamar, agar Bantok Lomo dan muridnya tidak tahu keberangkatan kita, istriku, bagaimana menurutmu, kalau kita mengutus seseorang pergi ke Gunung Butong untuk apa memberitahukan kepada Ketua Butong Pei, bahwa kita akan berangkat ke kuil Siaw Lim Sye, itu, Su Heng seberpikir, sejenak kemudian barulah mengangguk. Itu ada baiknya juga. Kapan engkau akan mengutus seseorang ke Gunung Butong esok pagi, sahut Seng Hwe. Setelah itu, barulah kita berangkat ke kuil Siaw Lim Sye, baik, Su Heng se-manggut-manggut, sekarang mari kita ke halaman belakang melihat anak kita ajak Seng Hwe dan menambahkan. Kita harus berpesan padanya agar tidak kemana-mana di saat kita berangkat ke kuil Siaw Lim Sye, Su Heng se-manggut kemudian mereka berdua menuju halaman belakang Seng Kiat Hiong sedang berlatih ilmu pukulan tangan kosong, dan Im Sye Popo bertepuk-tepuk tangan menyaksikannya. Ketika melihat Seng Hwe dan Su Heng se, Seng Kiat Hiong sebera berhenti berlatih. Ayah, ibu panggilnya. Nak Seng Hwe tersenyum lembut. Beberapa hari lagi ayah dan ibumu akan pergi ke kuil Siaw Lim Sye, engkau tidak boleh kemana-mana ya ya, ayah, Seng Kiat Hiong mengangguk. Kenapa ayah dan ibu pergi ke kuil Siaw Lim Sye untuk membantu ketua Siaw Lim Pai? Mungkin bantok lomo dan muridnya akan menyerang ke kuil itu Seng Hwe memberitahukan. Aku tidak boleh ikut tanya Seng Kiat Hiong. Tidak boleh, nak, sahut Su Heng se. Engkau harus tetap di markas, tidak boleh kemana-mana, Popo ikut tidak. Popo harus menjagamu di sini seandainya bantok lomo dan muridnya muncul, engkau harus segera bersembunyi di ruang bawah tanah pesan Su Heng se. Ingatnya ya, ibu, Seng Kiat Hiong mengangguk. Im Sye Popo panggil Su Heng se. Ya sahut Im Sye Popo lalu mendekatinya sambil tertawa-tawa. Aku mau diberi permen kami akan pergi, engkau harus menjaga Kiat Hiong baik-baik, pesan Su Heng se sambil menetapnya. Kalau ada orang jahat kemari, engkau harus melindungi Kiat Hiong tentu, sahut Im Sye Popo sambil tertawa. Kiat Hiong adalah cucuku, aku tentu melindunginya. Bagus, Su Heng se manggut-manggut. Terima kasih, Popo, Im Sye Popo tertawa lagi, kemudian mengajar Seng Kiat Hiong berlatih Seng HWI dan Su Heng se saling memandang, lalu manggut-manggut sambil tersenyum-senyum. Aku tidak menyangka, ujar Su Heng se. Im Sye Popo begitu menyayangi Kiat Hiong. Kini kepandayan Kiat Hiong pun bertambah maju, Seng HWI tersenyum. Itu memang di luar sangkaan, namun justru menguntungkan Kiat Hiong. Kelak dia pasti berkepandayan tinggi, sebab dia sudah memiliki dasar-dasar ilmu pukulan Cing Hwe E. Gang, ujarnya. MGM M Su Heng se manggut-manggut. Suamiku, kapan engkau akan mengutus seseorang ke Gunung Butong sekarang, Sahut Seng HWI dan menambahkan tiga hari kemudian, barulah kita berangkat ke kuil Syao Lim Syee, sementara itu Jialian Syeo, Seng Man Kiyo Jiee Tai Giam dan Tio Siong Ki juga sedang membicarakan tentang ketua Syao Lim Syee menantang Bantok Lomo. Kini Kong Bun Hang Tio sudah menantang Bantok Lomo, lalu kita harus berbuat apa tanya Jialian Chiu. Sebelumnya kita sudah menduga akan hal itu, namun belum tentu Bantok Lomo dan muridnya akan menerima tantangan itu sebab mereka berdua amat licik dan banyak akal busuknya, maka kemungkinan besar akan sia-sia Kong Bun Hang Tio menantang mereka, Sahut Seng Man Kiyo. Setelah Kong Bun Hang Tio mengeluarkan tantangan itu, kaum rimba perselatan tidak akan mencela Syao Lim Pei lagi, ujar Jialian Chiu. Bahkan mungkin juga Lian Ho An Yocu akan ke sana, benar, Seng Man Kiyo manggut-manggut. Tapi kalau Han Leong dan An Lo Kong Chiu mendengar berita itu, mungkinkah mereka akan ke kuil Syao Lim Syee sulit dipastikan. Jialian Chiu menggeleng gelengkan kepala. Aku yakin Go Di Pei masih belum tahu tentang kematian ketua Kun Lun Pei dan Gie Jie Tai Giam mengangguk. Oh ya, bukankah guru telah berpesan, apabila Syao Lim Pei sudah mengambil suatu langkah, maka kita harus melapor perlukah kita melapor tanya Jialian Chiu. Tentu, Sahut Song Man Kiyo. Kalau tidak guru pasti menyalahkan kita. Nah, mari kita ke ruang meditasi. Mereka pergi ke ruang meditasi untuk menemui guru besar Tio Seng Hong. Begitu mereka memasuki ruang itu, Tio Seng Hong membuka matanya. Guru, mau melaporkan sesuatu tanya Tio Seng Hieu sambil menatap mereka. Ya, Jialian Chiu mengangguk. Kong Bun Hang Tio sudah menantang dan Tok Lomo, memang harus begitu sebab kalau tidak Syao Lim Pei pasti dicelakau merimba persilatan, ujar Tio Seng Hong. Guru, kami mohon petunjuk ujar Song Man Kiyo. Kong Bun Hang Tio sudah mengeluarkan tantangan itu, tentunya Bu Tong Pei harus ke sana membantu, Sahut Tio Seng Hong. Tapi bagaimana kalau bantok Lomo kemari di saat kami berangkat ke kuil Syao Lim Syee tanya Jialian Chiu. Hahaha Tio Seng Hong tertawa. Walau guru sudah tua sekali, tapi masih dapat melawan bantok Lomo guru, kalian boleh segera berangkat ke kuil Syao Lim Syee, tegas Tio Seng Hong. Ini adalah perintahku, ya. Jialian Chiu dan lainnya mengangguk lalu meninggalkan ruang meditasi, kembali ke ruang depan. Bagaimana menurutmu tanya Jialian Chiu kepada Song Man Kiyo? Itu adalah perintah dari guru, maka kita harus mematuhinya, Sahut Song Man Kiyo dan melanjutkan. Namun kita tidak boleh pergi semua, lebih baik Tai Giam dan Song Ki tetap di sini, benar, Jiali Tai Giam manggut-manggut. Apabila bantok Lomo dan muridnya kemari, kami berdua masih dapat membantu guru, dan juga, tambah Tio Song Ki. Kalau Fan Leong dan An Lokong Chiu kemari, kami akan menyuruh mereka agar segera menyusul ke kuil Syao Lim Syee, ya Jialian Chiu mengangguk. Di saat itulah muncul salah seorang murid Jialian Chiu setelah memberi hormat. Murid itu pun melapor. Guru, seorang pengemis tua anggota Kepang ingin bertemu, persilahkan dia masuk Sahut Jialian Chiu. Ya, murid itu memberi hormat lagi, kemudian segera pergi untuk mempersilahkan pengemis tua itu masuk. Tak seberapa lama kemudian, tampak seorang pengemis tua memasuki ruang itu, lalu memberi hormat. Ketua Butong, terimalah hormatku ucapnya. Silakan duduk Sahut Jialian Chiu sambil menetapnya. Pengemis tua itu duduk dan berkata, Supang Chiu yang mengutusku kemari untuk memberitahukan bahwa Supang Chiu dan suaminya akan berangkat ke kuil Syao Lim Syee, Oh Jialian Chiu mangguk-mangguk. Tadi kami justru merundingkan tentang itu dan kami pun bersepakat untuk ke kuil Syao Lim Syee, kapan kalian berangkat? Tanya pengemis tua itu. Esok pagi, Sahut Jialian Chiu. Kalau begitu, aku mau mohon pamit sekarang, ujar pengemis tua itu sambil bangkit berdiri, sekaligus memberi hormat. Hati-hati pesan Jialian Chiu. Terima kasih atas perhatian ketua, ucap pengemis tua itu setelah pengemis tua itu pergi, Seng Man Kiao bertanya. Esok pagi kita berangkat ke kuil Syao Lim Syee, Jialian Chiu mengangguk. Kita harus berhati-hati melakukan perjalanan, sebab aku khawatir mendadak akan muncul bantok klomo dan muridnya mencegat kita di tengah jalan, kita memang harus berhati-hati, dan jangan lupa membawa obat pemunah racun pemberian Hong Leong Song Man Kiao mengingatkan. Iya, aku nyaris melupakan obat pemunah racun itu. Jialian Chiu menggelenggelengkan kepala. Keesokan harinya, berangkatlah Jialian Chiu dan Seng Man Kiao ke kuil Syao Lim Syee, mereka melakukan perjalanan ini dengan penuh kewaspadaan. Kita harus berhati-hati. Aku khawatir mendadak akan muncul bantok klomo dan muridnya, ujar Jialian Chiu. Ah 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 ah, Seng Man Kiao menghela nafas panjang. Kita adalah butong Cip Hiap, tujuh pendekar butong, kenapa harus takut kepada bantok klomo bukan takut, melainkan harus berhati-hati, sahut Jialian Chiu. Sebab bantok klomo dan muridnya itu amat licik, MGM M.M.Song Man Kiao manggut-manggut. Mereka terus melakukan perjalanan menuju kuil Syao Lim Syee. Mereka justru tidak menyadari, bahaya mulai mengancam diri mereka. Ketika Jialian Chiu dan Seng Man Kiao memasuki sebuah rimba, mendadak mereka berhenti dan saling memandang dengan kening berkerut-kerut. Rasanya ada yang mengikuti kita bisik Jialian Chiu. Aku pun berperasaan begitu, sahut Seng Man Kiao dan menambahkan. Kita harus hati-hati, jangan-jangan bantok klomo dan muridnya sedang mengikuti kita, Hihaehi tiba-tiba terdengar suara tawa terkekeh-kekeh. Tidak salah, memang kami yang mengikuti kalian Hihihi, kemudian berkelebat dua sosok bayangan ke hadapan mereka, yang ternyata memang bantok klomo dan muridnya. Kalian. Bantok klomo kening Jialian Chiu berkerut, kemudian ia dan Seng Man Kiao segera makan obat pemunah racun pemberian Tio Hanliong. Betul sahut bantok klomo. Dia adalah muridku bernama Tan Beng Song, mantan adik seperguruan Lam Hya Hektometer Dengus Jialian Chiu. Tak ku sangka kalian akan muncul di sini mencegat kami. Baik mari kita bertarung bukan cuma bertarung sahut bantok klomo dingin. Bahkan kami akan mencabut nyawa kalian. Engkau kira begitu gampang membunuh kami ujar Seng Man Kiao. Sebaliknya malah kami yang akan membunuh kalian hehehe bantok klomo tertawa, kemudian mendadak menyerang mereka dengan jurus-jurus yang mematikan. Jialian Chiu dan Seng Man Kiao cepat-cepat berkelit, kemudian balas menyerang dengan Tai Kekun, ilmu pukulan Tai Chi. Hahaha bantok klomo tertawa gelap. Tai Kekun ciptaan Tio Sam Hong. Itu tak berarti bagi ku Jialian Chiu dan Seng Man Kiao terus menyerang bantok klomo dengan Tai Kekun. Bantok klomo berkelit ke sana kemari sambil tertawa gelap, sedangkan Tan Beng Song berteriak-teriak. Guru, cepat habiskan mereka cepat habiskan mereka hehehe bantok klomo tertawa terkekeh-kekeh. Kepandaian kalian berdua cukup tinggi, tapi sekarang merasakan bantok chiang, ilmu pukulan selaksa racun, ku bantok klomo mulai menyerang mereka dengan ilmu pukulan tersebut, dan itu sungguh mengejutkan Jialian Chiu dan Seng Man Kiao, sebab sepasang telapak tangan bantok klomo menyiarkan bau amis yang amat menusuk hidung. Di saat itu, tiba-tiba muncul sebuah tandu. Bantok klomo yang bermata tajam sudah melihat tandu itu. Maka ia tersenyum licik sambil melesat pergi dan berseru. Muridku, mari kita pergi Tan Beng Song segera melesat pergi mengikuti bantok klomo pada saat bersamaan, melesat keluar sosok bayangan dari dalam tandu, yang ternyata Lian Ho An Yocu. Tapi tertambat, karena bantok klomo dan muridnya sudah tidak kelihatan lagi. Lian Ho An Yocu melayang turun di hadapan Jialian Chiu dan Seng Man Kiao. Seketika itu juga Jialian Chiu dan Seng Man Kiao memberi hormat. Apakah kami berhadapan dengan Lian Ho An Yocu? Tanya Jialian Chiu. Hai 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 Lian Ho An Yocu tertawa cekikikan. Betul. Kalian berdua pasti Jialian Chiu dan Seng Man Kiao. Jialian Chiu, betul Jialian Chiu manggut-manggut. Lian Ho An Yocu, kami mengucapkan terima kasih kepadamu. Jialian Ho An Yocu tersenyum. Jangan sungkan-sungkan. Tio Han Leong adalah kakak angkatku, maka aku harus membantu Jialian Ho An Yocu. Han Leong sudah menceritakan tentang dirimu, tentunya Jialian Ho An Yocu tidak begitu percaya. Bukan Lian Ho An Yocu tertawa kecil. Dulu aku adalah seorang anak lelaki, tapi kini telah berubah menjadi anak gadis. Aneh sekali, bukan kami sudah mendengar tentang itu. Jialian Chiu tersenyum. Kami takjub sekali, sebab itu tidak masuk akal tapi justru nyata, kalau Han Leong tidak memberiku buah Imco, kini aku masih menjadi banci oleh karena itu. Aku amat berhutang budi kepadanya. Jangan berkata begitu, Lian Ho An Yocu sahut Jialian Chiu. Oh ya, kenapa Bantok Lomo dan muridnya langsung kabur begitu melihat kemunculanmu? Entahlah, Lian Ho An Yocu menggelengkan kepala. Aku memang sedang memburunya, tapi dia dan muridnya kabur lagi. Aku harus pergi mengejar mereka. Percuma, Seng Man Kiau menggelengkan kepala. Bantok Lomo dan muridnya amat licik, engkau tidak usah pergi mengejarnya. Tapi, Jialian Chiu tersenyum. Lebih baik engkau bersama kami pergi ke kuil Siaw Lim Sia saja. Untuk apa pergi ke sana? Tanya Lian Ho An Yocu dengan rasa heran. Ketua Siaw Lim Pei menantang Bantok Lomo, maka kami ke sana untuk membantu Siaw Lim Pei Jialian Chiu memberitahukan. Oh Lian Ho An Yocu mengerutkan kening. Bagaimana mungkin Bantok Lomo dan muridnya akan muncul di sana? Kini mereka telah kabur, mereka pasti bersembunyi lagi. Kita berunding bersama di kuil Siaw Lim Sia, ujar Seng Man Kiau dan menambahkan. Ketua Kei Pang pun pergi ke sana, oh ya di mana Ho Nielong dan An Loh Keng Chiu tanya Lian Ho An Yocu mendadak. Apakah mereka berada di gunung Butong? Mereka berada di gunung Gobi. Jialian Chiu memberitahukan. Guru kami yang menyuruh mereka ke sana, lo Lian Ho An Yocu tercengang. Memangnya kenapa guru khawatir Bantok Lomo dan muridnya akan menyerang Gobi Pei? Maka menyuruh Ho Nielong dan An Loh Keng Chiu ke sana Jialian Chiu memberitahukan. Tidak taunya Bantok Lomo dan muridnya malah muncul di sini. Sia-sia Ho Nielong dan An Loh Keng Chiu menunggu di sana. Oh Lian Ho An Yocu manggut-manggut. Kapan mereka akan kembali ke gunung Butong? Entahlah, Jialian Chiu menjeleng gelengkan kepala. Baiklah, Lian Ho An Yocu tersenyum. Mari kita berangkat ke kuil Sia-Lian Ho An Yocu melesat ke dalam tandunya. Tak lama tandu itu pun melayang-layang mengikuti Jialian Chiu dan Song Man Kiao menuju kuil Sia-Lian Chiu. Mereka terus melakukan perjalanan ke kuil Sia-Lian Chiu. Ketika sampai di jalanan gunung, tampak dua orang tua sedang duduk beristirahat di bawah sebuah pohon. Begitu melihat mereka, kedua orang tua itu langsung bangkit berdiri seraya berseru. Ketua Butong, Seng Tai Hiap dan Lian Ho An Yocu, Sia Lian Chiu dan Song Man Kiao terbengong-bengong ketika dipanggil. Mereka sebera berhenti dan begitu pula tandu itu. Ketua Butong salah seorang tua memberitahukan. Kami adalah Su Hang Sa dan Seng Hwe I, apa Jialian Chiu terbelalak? Kalian, kami menyamar, kedua orang tua itu membersihkan muka masing-masing. Ternyata mereka memang Su Hang Sa ketua Kepang dan Seng Hwe I. Kalian, Seng Man Kiao tertawa gelap. Hahaha tak kusangka kalian pandai menyamar pula apa boleh buat, sahut Seng Hwe I. Kami menghindari Ban Tok Lomo dan muridnya, di saat itulah Lian Ho An Yocu melesat keluar dari dalam tandunya kehadapan mereka. Hai 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 Lian Ho An Yocu tertawa cekikikan. Kalian berdua pandai menyamar juga ya Lian Ho An Yocu Su Hang Sa dan Seng Hwe I sebera memberi hormat. Kami menyamar karena terpaksa, kalau tidak, karena kami tidak menyamar, maka diserang Ban Tok Lomo, ujar Lian Ho An Yocu memberi tahukan. Apa bukan main terkejutnya So Heng Sa dan Seng Hwe I? Ciam Pue I berdua diserang Ban Tok Lomo ya, Lian Ho An Yocu manggut-manggut. Kalau Lian Ho An Yocu tidak muncui, entah bagaimana nasib kami, Ban Tok Lomo dan muridnya langsung kabur. Begitu melihat kemunculan Lian Ho An Yocu tanya Su Hang Sa. Ya, dia Lian Chiu mengangguk. Heran Gumam Su Hang Sa. Kenapa Ban Tok Lomo dan muridnya selalu kabur begitu melihat Lian Ho An Yocu kami pun merasa heran. Sahut jiye Lian Chiu sambil menggelengkan kepala Su Hang Sa menatap Lian Ho An Yocu lama sekali baru bertanya dengan penuh rasa heran. Lian Ho An Yocu, tahukah engkau apa sebabnya? Hai hai Lian Ho An Yocu tertawa. Aku sendiri pun bingung, kenapa Ban Tok Lomo dan muridnya langsung kabur begitu melihatku Ah Su Hang Sa terbelalak. Engkau sendiri pun tidak tahu apa sebabnya ya, Lian Ho An Yocu mengangguk. Dua kali dia melihat kemunculanku, dua kali pula dia dan muridnya langsung kabur. Itu sungguh mengherankan. Bukan berarti dia takut atau kepandaianku lebih tinggi, melainkan pasti ada suatu sebab yang tertentu, benar, Su Hang Sa menggut-manggut. Hanya saja kita tidak tahu apa sebabnya, ah 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 ah, Jial Lian Chiu menghela nafas panjang. Kepandaian Ban Tok Lomo begitu tinggi, bagaimana mungkin kita melawannya lagi pula, sambung seng HWI. Ban Tok Lomo memiliki ilmu pukulan yang amat beracun, seng Tai Hiap kenapa kalian tidak terkena racun? Apakah Han Leong juga memberi kalian obat pemunah racun tanya Su Hang Sa? Betul, seng An Kiao manggut-manggut. Kalau tidak, mungkin kami sudah binasa terkena ilmu pukulan beracun itu, tidak salah, selagi Lian Chiu. Oh ya, bagaimana kalau kita melanjutkan perjalanan ke kuil Sia Wernsiai baik, seng HWI manggut-manggut. Mari kita berangkat bantok Lomo dan Tan Beng Song duduk berhadapan di dalam kuil tua. Kelihatannya mereka sedang memikirkan sesuatu. Tan Beng Song memang tidak habis pikir, kenapa gurunya dua kali kabur ketika melihat Lian Ho An Yocu, dan itu sungguh membingungkannya. Guru Tan Beng Song memandangnya. Kenapa guru, engkau pasti merasa heran, kenapa aku kabur ketika melihat Lian Ho An Yocu, bukan ya, guru, ah-ah-ah-ah, bantok Lomo menghela nafas panjang. Dia mirip cucuku yang telah lama meninggal, maka aku tidak mau bertarung dengannya, tapi, Tan Beng Song mengerutkan kening. Cepat atau lambat, guru pasti akan berhadapan dengannya, kalau guru, itu urusan nanti, sahut bantok Lomo. Kini yang ku pikirkan yakni perlukah aku berhadapan langsung dengan mereka lebih baik begitu, guru, ujar Tan Beng Song. Satu lawan satu, mereka pasti bukan tandingan guru, HMM dengus bantok Lomo dingin. Aku justru ingin membunuh mereka sekaligus, agar tidak usah membuang-buang waktu, hah? Apa Tan Beng Song terbelalak? Guru sanggup melawan mereka semua, ha-ha-ha, bantok Lomo tertawa gelap. Kalau tidak sanggup, apa gunanya aku berbicara begitu, ah Tan Beng Song tampak terkejut. Guru walau engkau adalah muridku, namun tidak tahu akan satu hal, ujar bantok Lomo serius. Mengenai hal apa Tan Beng Song heran. Aku punya suatu ilmu, tapi tidak sembarangan ku keluarkan, bantok Lomo memberitahukan. Dengan ilmu itu aku sanggup membunuh para ketua partai besar, guru, tanya Tan Beng Song ingin mengetahuinya. Ilmu apa itu Toat Beng Moim? Suara iblis pemutus nyawa, bantok Lomo memberitahukan sekaligus menjelaskan. Itu merupakan suatu pekihkan dasyat yang berirama dan disertai semacam lua ekang. Pihak lawan yang mendengar suara itu pasti akan mati dengan mata, hidung, telinga dan mulut mengeluarkan darah. Kalau lawan yang memiliki lua ekang tinggi, tentunya tidak akan terpengaruh oleh suara itu. Bukan pokoknya siapa yang mendengar Toat Beng Moim, pasti akan mati meskipun memiliki lua ekang yang tinggi bagaimanapun. Oh Tan Beng Song terbelalak. Kenapa guru tidak mau dari tempo hari mengeluarkan ilmu itu? Memangnya gampang mengeluarkan ilmu itu sahut bantok Lomo. Sebelumnya aku harus makan semacam obat, lalu bersamadi selama 30 hari tanpa makan dan minum setelah itu, barulah boleh mengeluarkan ilmu tersebut. Oh Tan Beng Song manggut-manggut. Kini sudah saatnya aku membunuh para ketua partai besar, maka aku harus makan obat itu dan bersamadi selama 30 hari. Engkau harus menjaga di luar di saat aku mulai bersamadi, pesan bantok Lomo dan berkata, sampai waktunya aku akan tersadar sendiri, namun engkau tidak boleh meninggalkan kuil ini, harus tetap menjagaku ya, guru Tan Beng Song menganggut. Bantok Lomo mengambil sebuah botol kecil berisi sebutir pil berwarna keemasan yang ada di sampingnya, di sudut kuil. Guru, tanyakan Beng Song. Obat apa itu aku pun tidak tahu, sahut bantok Lomo namun guruku pernah berpesan, apabila aku mau mengeluarkan ilmu toat Beng Moim, sebelumnya harus makan obat ini dan bersamadi selama 30 hari setelah itu, barulah boleh mengeluarkan ilmu tersebut. Guru, kenapa tidak dari tempoh hari saja, tempoh hari belum waktunya, tapi kini, bantok Lomo tertawa gelat. Hahaha sudah waktunya, bab 75 perundingan di kuil Siau Lim Sia Jiee Lian Siu, Seng Hwe I, Seng Man Kiau, Su Hang Sa dan Lian Ho An Yocu telah tiba di kuil Siau Lim Siee. Kedatangan mereka tentunya amat mengembirakan Kong Bun Hang Tio dan Kong Ti Sen Cheng. Kedua padritwa itu menyambut kedatangan mereka dengan penuh keramahan. Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio. Selamat datang, silakan duduk terima kasih, Kong Bun Hang Tio, sahut Gie Lian Siu, kemudian mereka duduk. Omi Tohut ucap Kong Ti Sen Cheng, lalu memandang Lian Ho An Yocu seraya bertanya, maaf, siapa nona hei hai Lian Ho An Yocu tertawa. Aku, dia Lian Ho An Yocu, sambung Su Hang Sa memberitahukan. Oh Kong Ti Sen Cheng terbelalak. Yang muncul di markas Kepang membuat kabur bantok Lomo dan muridnya betul, Lian Ho An Yocu manggut-manggut dan tersenyum. Itu memang aku, Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio. Lian Ho An Yocu sungguh hebat, dapat membuat kabur bantok Lomo dan muridnya terima kasih atas pujian Kong Bun Hang Tio, namun sesungguhnya aku tidak begitu hebat, sahut Lian Ho An Yocu. Entah apa sebabnya bantok Lomo langsung kabur begitu melihat diriku. Hingga saat ini aku masih bingung dan tidak habis pikir, Omi Tohut Kong Bun Hang Tio menjeleng gelengkan kemala. Itu sungguh mengherankan Hai Hai Lian Ho An Yocu tertawa. Memang mengherankan, Kong Bun Hang Tio Jialian Tio memberitahukan. Ketika kami kemari, di tengah jalan mendadak muncul bantok Lomo dan muridnya, bantok Lomo langsung menyerang kami. Oh betapa terkejutnya Kong Bun Hang Tio. Kalian berdua dapat mengalahkannya, ah 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 ah, Jialian Tio menghela nafas panjang. Terus terang, kami berdua tidak sanggup melawannya, tapi kalian, Kong Bun Hang Tio memandannya dengan penuh rasa heran kenapa selamat untung di saat itu muncul Lian Ho An Yocu, sahut Song Wan Kiao. Kalau tidak, entah bagaimana nasib kami, Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio. Lian Ho An Yocu telah menyelamatkan Ketang dan Butong Pai. Hai hai Lian Ho An Yocu tertawa. Mungkin wajahku ada apa-apanya, maka bantok Lomo langsung kabur begitu melihatku, oh ya Kong Ti Seng Ceng menatapnya dalam-dalam. Lian Ho An Yocu dari perguruan mana aliran Lian Ho A, bunga teratai, di gunung Altai, jawab Lian Ho An Yocu dengan jujur. Ha ah ah keng Ti Seng Ceng dan Kong Bun Hang Tio tampak terkejut. Aliran Lian Ho A di gunung Altai ya, Lian Ho An Yocu mengangguk. Omi Tohut Kong Bun Hang Tio menghela nafas panjang. Guru kami pernah memberitahukan, bahwa di gunung Altai terdapat orang aneh yang berkepandaian amat tinggi, namun tidak pernah memasuki daerah Tiong Go An. Betul, Lian Ho An Yocu mengangguk. Orang aneh yang dimaksud adalah kakek guruku, Omi Tohut ucap Kong Ti Seng Ceng. Mungkin Bantok Lomo kenal kakek gurumu, maka begitu melihat kemunculanmu, dia langsung kabur. Kong Ti Seng Ceng, Lian Ho An Yocu menggeleng-gelengkan kepala. Itu tidak mungkin, sebab kakek guruku bersifat aneh, dan juga tidak pernah berhubungan dengan orang luar. Jadi tidak mungkin Bantok Lomo kenal kakek guruku, kalau begitu, itu sungguh mengherankan Kong Ti Seng Ceng menghela nafas panjang. Omi Tohut, agak hening seketika suasana di tempat itu karena mereka memikirkan sebab musabatnya Bantok Lomo kabur begitu melihat Lian Ho An Yocu. Berselang beberapa saat, barulah Jialian Chiu bersuara. Kong Bun Hang Tio, tanya Jialian Chiu sambil memandangnya. Kenapa Kong Bun Hang Tio menantang Bantok Lomo Omi Tohut Sahut Kong Bun Hang Tio? Kami merasa bertanggung jawab atas kematian ketua Kun Lun Pei, maka aku menantang Bantok Lomo agar tidak dicemoh kaum rimba persilatan. Lagipula secara tidak langsung kami mengundang para ketua partai lain untuk berunding, O-O-O-Jialian Chiu manggut-manggut. Kalau begitu memang sungguh kebetulan, Lian Ho An Yocu juga berada di sini betul, Kong Bun Hang Tio manggut-manggut. Kita harus membasmi Bantok Lomo dan muridnya, agar rimba persilatan menjadi aman kembali, tapi, Su Hang Seng mengjelenggelengkan kepala. Apakah kita sanggup melawannya begini, ujar Lian Ho An Yocu? Biar aku yang melawannya lebih dulu. Apabila aku mati di tangannya, barulah kalian mengeroyoknya, Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu mati? Alangkah baiknya kita bergabung menyerangnya, tapi, Jialian Chiu menjelenggelengkan kepala. Kita semua adalah ketua partai besar, bagaimana mungkin kita mengeroyoknya Ftu bukan perbuatan orang gagah? Hai 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 Lian Ho An Yocu tertawa cekikikan. Terhadap Bantok Lomo dan muridnya, kita tidak perlu membicarakan peraturan. Pokoknya kita harus membasminya, itu saja, tapi akan merusak nama baik kita semua, ujar Jialian Chiu sambil mengerutkan kening. Kalau begitu, Lian Ho An Yocu menghela nafas panjang. Kita harus berbuat apa Omi Tohut sahut Kong Bun Hang Tio? Kemudian memandang Lian Ho An Yocu seraya bertanya. Bagaimana menurutmu, Lian Ho An Yocu begini saja? Jawab Lian Ho An Yocu, yang sudah mengambil keputusan. Kalau Bantok Lomo kemari biar aku yang melawannya lebih duyu. Kalau aku terluka atau mati, barulah kalian melawannya, Lian Ho An Yocu Kong Bun Hang Tio menghela nafas panjang. Itu, oh ya tanya Kong Ti Seng Cheng sambil memandang Jialian Chiu. Kenapa Han Leong tidak bersama kalian? Dia kemana guru kami menyuruhnya ke Gunung Gobi, karena khawatir Bantok Lomo dan muridnya akan menyerang ke sana? Jawab Jialian Chiu memberitahukan. Sudah hampir sepuluh hari Tio Han Leong dan An Lo Kong Chu berada di sana, oh oh Kong Ti Seng Cheng manggut-manggut. Kalau dia berada di sini, mungkin dia pasti dapat mengalahkan Bantok Lomo, selah Lian Ho An Yocu. Kepandainya tinggi sekali, engkau kenal Tio Han Leong tanya Kong Ti Seng Cheng. Kenal, Lian Ho An Yocu mengangguk. Dia tuan penolongku, kalau tidak ada dia aku, kenapa tanya Kong Ti Seng Cheng? Ketika Su Hengku pergi ke Tiong Goan menyusul putrinya, aku, aku mencuri sebuah kitab pusaka, ujar Lian Ho An Yocu sambil menghela nafas panjang. Yaitu Lian Ho A Chin Keng, Kitab Pusaka Bunga Teratai, Lian Ho A Chin Keng Kong Ti Seng Cheng terbelalak. Kitab pusaka apa itu? Apakah kita pelajaran agama Buddha kita pelajaran ilmu silat yang amat tinggi? Namun aku sama sekali tidak mengetahui satu hal. Itu yang membuat diriku celaka, engkau mempelajari kitab itu tanya Kong Ti Seng Cheng. Ya, Lian Ho An Yocu mengangguk. Justru karena aku mempelajari kitab itu, maka tubuhku berubah, berubah Kong Ti Seng Cheng dan Kong Bun Hang Tio saling memandang. Berubah bagaimana berubah menjadi, Ban Chi, sahut Lian Ho An Yocu sambil menundukan kepala. Sebetulnya aku adalah anak lelaki, tapi akhirnya menjadi Ban Chi karena mempelajari ilmu silat yang tercantum di dalam kitab Lian Ho A Chin Keng, H Keng Ti Seng Cheng dan Kong Bun Hang Tio terbelalak. Omi Tohut, setelah itu, aku bertemu Tio Han Liong, lanjut Lian Ho An Yocu. Ternyata dia sedang mencariku. Dia pernah pergi ke Gunung Altai untuk menemui Kame Tian, kakak seperguruanku. Dia, dia memberikanku buah imko. Aku makan buah itu dan dua hari kemudian, aku berubah menjadi anak gadis, Omi Tohut ucap Keng Bun Hang Tio. Itu sungguh ajaib sekali anak lelaki berubah menjadi anak gadis aneh tapi nyata. Tapi kalau Tio Han Liong tidak memberikanku buah imko, saat ini aku tetap banci oleh karena itu, aku sungguh berhutang budi kepadanya, Omi Tohut Keng Bun Hang Tio manggut-manggut. Kami pun pernah mendengar bahwa engkau selalu membasmi para penjahat. Itu karena apa? Karena kedua orang tuaku dan kakak-kakakku dibunuh oleh para penjahat, maka aku harus membasmi mereka, jawab Lian Ho An Yocu. O-oh Keng Bun Hang Tio manggut-manggut lagi, kemudian bertanya mendadak sambil memandangnya. Lian Ho An Yocu, bagaimana kepandayanmu dibandingkan dengan bantok lomo kami tidak pernah bertarung, maka aku kurang jelas tentang itu, jawab Lian Ho An Yocu dengan jujur. Tapi dia memiliki ilmu pukulan yang amat beracun, sedangkan aku memiliki ilmu pukulan yang amat dingin. Mungkin tingkat kepandayanku masih di bawahnya, namun aku masih sanggup bertahan, MGMM Kong Bun Hang Tio mengerutkan kening. Kalau begitu, engkau berkepandayan paling tinggi di sini. Baiklah, engkau boleh menghadapi bantok lomo duluan, sedangkan kami Su Heng, ujar Kong Ti Sen Ceng. Bukankah itu amat membahayakan diri Lian Ho An Yocu tidak apa-apa, sahut Lian Ho An Yocu cepat. Aku memang ingin menjajal kepandayan bantok lomo. Mudah-mudahan aku dapat membasminya Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio. Biar bagaimanapun engkau harus berhati-hati menghadapinya. Ya, Lian Ho An Yocu mengangguk. Ah-ah-ah, Jialian Ciu menghela nafas. Mudah-mudahan Hon Leong dan An Lo Kong Cu kemari sebelum bantok lomo muncul. Sudah belasan hari Tio Hon Leong dan An Lo Kong Cu tinggal di Gunung Gobi. Dalam waktu itu, bantok lomo dan muridnya sama sekali tidak pernah memunculkan diri. Aku yakin bantok lomo dan muridnya tidak akan kemari, ujar Ketua Gobi Pei. Kalaupun dia kemari, pasti akan celaka di dalam perangkap. Kalau begitu, ujar Tio Hon Leong sambil memandang An Lo Kong Cu. Kami akan pergi esok pagi, baiklah, Ketua Gobi Pei tersenyum lembut. Secara tidak langsung kami telah menyita waktu kalian, sehingga kalian tidak bisa pergi kemana-mana, itu tidak apa-apa, ujar Tio Hon Leong. Sebaliknya justru kami yang telah merepotkan, tidak merepotkan, Ketua Gobi Pei tersenyum lagi. Oh iya, esok pagi kalian akan pergi kemana mungkin langsung pergi ke Butong Pei. Tio Hon Leong memberitahukan, sebelum bantok lomo dan muridnya dibasmi, kami belum mau ke Pulau Hang Hoang Tu, walau aku sudah rindu sekali kepada kedua orang tuaku, MGMM Ketua Gobi Pei manggut-manggut. Bantok lomo dan muridnya begitu licik, maka kalian harus menggunakan suatu siasat, siasat apa pancing dia keluar aku justru tidak tahu kera memancing dia keluar, Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Bantok lomo dan muridnya begitu licik, tentu tidak akan terpancing oleh siasat apapun. Namun aku yakin dia pasti keluar, tidak mungkin bersembunyi terus, Han Leong, Ketua Gobi Pei memandangnya. Jadi engkau sudah mengambil keputusan untuk pergi esok pagi ya, Tio Hon Leong mengangguk. Kalau kalian ke Pulau Hang Hoang Tu, jangan lupa sampaikan salamku kepada kedua orang tuamu pesan Ketua Gobi Pei. Ya, Tio Hon Leong manggut-manggut. Pasti ku sampaikan kepada kedua orang tuaku, terima kasih, Han Leong, ucap Ketua Gobi Pei sambil tersenyum. Keesokan harinya, Tio Hon Leong dan An Lo Kong Cu meninggalkan Gunung Gobi. Ketua Hon Leong, tanya An Lo Kong Cu. Kita mau kemana tentunya kembali ke Gunung Butong, sahut Tio Hon Leong. Kita harus melapor kepada Sucong, ya, An Lo Kong Cu mengangguk. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di kota Yang Ciu, sebuah kota perdagangan yang amat ramai. Masakan-masakan di kota itu pun amat terkenal. Tio Hon Leong dan An Lo Kong Cu mampir di sebuah rumah makan. Begitu mereka duduk seorang pelayan langsung menghampiri dengan wajah berseri-seri. Sucong dan Nyonya mau pesan makanan serta minuman apa tanya pelayan sekaligus memberitahukan. Rumah makan kami amat terkenal, masakan apapun ada di sini, An Lo Kong Cu manggut-manggut, lalu memesan beberapa macam masakan. Itu membuat pelayan tersebut terbelalak dan sikapnya semakin menghormat. Berdasarkan masakan-masakan yang dipesan itu, pelayan sudah tahu bahwa mereka berdua berasal dari keluarga terhormat. Bagaimana An Lo Kong Cu tersenyum? Apakah di rumah makan ini ada masakan-masakan yang kupesan itu pasti kami usahakan sampai ada, sahup pelayan sambil memberi hormat. Nyonya sungguh tahu masakan-masakan lezat, namun harganya, jangan khawatir, An Lo Kong Cu tersenyum. Kami mampu membayar. Pokoknya sajikan saja masakan-masakan yang kupesan tadi, ya, pelayan itu mengangguk kemudian melangkah pergi. Berselang beberapa saat kemudian, ia mulai menyarikan semua masakan itu, berikut arak wangi. Tio Han Leong dan An Lo Kong Cu mulai bersantap. Tak lama kemudian tampak beberapa orang memasuki rumah makan itu, yang kelihatannya adalah kaum rimba persilatan. Mereka duduk di dekat meja Tio Han Leong, dan langsung memesan makanan dan minuman. Kini ketua siau limba telah menantang bantok lomo dan muridnya, namun bantok lomo dan muridnya sama sekali tidak memunculkan diri, begitulah awal percakapan mereka sambil minum. Ketika mendengar nama bantok lomo dan muridnya disebut, Tio Han Leong dan An Lo Kong Cu tertarik, apalagi ketika orang itu mengatakan, bahwa ketua siau limba menantang bantok lomo dan muridnya.